Halo guys, buat yang baru gabung dan ingin berteman dengan KemusTV jangan lupa buat subscribe dan bunyikan lonceng notifikasinya jadi di video kali ini kita akan mencoba merespon postingan orang jual beli hp dengan harga yang sangat tidak wajar bisa teman-teman lihat ya harga e-phone, sekelas e-phone aja harganya 500 ribu Samsung juga ada, Oppo, Vivo, terus kamera, kamera sekelas kamera Nikon diharganya 750 ribu oke ya bisa teman-teman lihat saya dapat postingannya di Antikong Informasi ya daerah perbatasan saya masuk grup daerah perbatasan Antikong di postingan ini saya menemukan bahwa ada promo besar-besaran harga serba 500 ribu jika beli 2 unit bisa gratis 1 unit oke disitu tertera nomor whatsappnya jadi kita akan simpan nomor whatsappnya kemudian kita akan coba respon dengan kita berpura-pura sebagai pembeli jadi kita akan berpura-pura membeli barangnya kira-kira respon seperti apakah yang akan ditunjukkan sama si penjual ini oke jadi buat teman-teman yang belum subscribe sekali lagi jangan lupa buat subscribe dan bunyikan lonceng notifikasinya ya oke jadi kita akan coba cek profil si penjual ya kita klik nih Mira Andi ini 100% pasti dia memakai foto orang lain jadi kalau misalkan teman-teman tertipu sama akun-akun seperti ini kemudian ada fotonya itu pasti bukan foto asli orang itu ini hanya akun fake oke langsung saja ya setelah kita simpan nomornya kita akan coba chat oke tadi kita simpan menggunakan nama penjual HP online oke ini dia kita coba ya tes terakhir dilihat bisa teman-teman terakhir dilihat tadi jam 16.40 16.54 oke sambil kebalasan kita cek profilnya ya oke ini sudah mengetik iya nah ini dia disini kesalahan saya ya saya lupa menggunakan WhatsApp businya saya dari kamus regber ya jadi saya akan menggunakan balasan otomatis jadi pas dia jawab respon dari tes saya maaf kamus regber lagi libur dulu silahkan pakai jasa pengawan transaksi yang lain dulu tapi harus tetap hati-hati cari yang amanah banyak penipu bergelaran di dunia jual beli online mungkin setelah dia baca tulisan itu saya langsung di blokirnya ya teman-teman oke jadi buat teman-teman ya yang namanya penjual online yang niatnya mau nipu kalau dia diajakin buat regber pakai jasa biaya ketiga ya bisa regber dari shopee atau toko-toko online lainnya atau regber ke kamus regber si penjual online yang niatnya mau nipu itu pasti bakalan takut ini yang buktinya jadi dia langsung blokir WhatsApp saya ya kita coba tes-tes centang satu kemudian foto profilnya juga hilang ya tadi bisa teman-teman sendiri kita coba tes lagi centang satu masih fix ini saya sudah di blokirnya Oke jadi buat teman-teman jika melihat postingan yang tidak wajar harga yang tidak wajar seperti tadi ya seperti ini ini kan sangat tidak wajar harganya harga e-phone 500.000 itu sangat wajar teman-teman jangan tergiur dengan postingan-postingan seperti ini karena ini pasti fix ini penipuan nanti teman-teman uang teman-teman bakalan hilang barangnya tidak mungkin tidak bakalan datang cukup sekian ya teman-teman informasi kali ini semoga bisa bermanfaat buat teman-teman jangan lupa buat subscribe dan bunyikan lonceng notifikasinya ya selamat menikmati selamat menikmati